Terhadap karyawan dan pengunjung diskotek, 120 orang menyatakan positif menggunakan narkoba. Mereka langsung digiring untuk jalani asesmen di kantor BNN minggu sore dan dipulangkan minggu malam. Meski positif menggunakan narkoba, para pengunjung diskotek tidak direhabilitasi. Sementara lima pegawai diskotek telah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian pemiliknya masih dalam status buron. Pada prinsipnya, seluruhnya itu kan sudah di asesmen. Hasil untuk sementara itu menunjukkan bahwa mereka ini tidak terlalu ketergantungan. Jadi mereka itu hanya sewaktu-waktu, pada saat pergi ke sana, baru mereka menggunakan. Dan rata-rata mereka itu wajib lakukan saja, dikenakan delapan kali untuk hadir di BNNP ini. Kemudian selama delapan kali ini, nanti pertengahannya entah berapa kalinya akan dilakukan tes kurin untuk mengecek sejauh mana. Apakah dia masih positif atau dia negatif.